Sejumlah sekolah menengah pertama SMP yang akan melakukan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di kota Cimbahi pada tahun ini masih banyak yang menumpang di sekolah lain. Salah satunya yakni SMP Negeri 10 Cimbahi. Sekolah tersebut terpaksa menumpang di salah satu SMA di kota Cimbahi karena tidak memiliki fasilitas laboratorium yang memadai. Dari sebelah sekolah menengah pertama negeri di kota Cimbahi baru beberapa sekolah saja yang memiliki fasilitas sendiri untuk kebutuhan ujian nasional berbasis komputer. Sedangkan sebagian lainnya harus menumpang pada sekolah lain, salah satunya yang dialami SMP Negeri 10 Kota Cimbahi. SMP Negeri 10 Cimbahi ini terpaksa menumpang karena di sekolah mereka belum memiliki laboratorium yang memadai. Dari 400 siswa yang akan mengikuti ujian, hanya tersedia satu fasilitas laboratorium, artinya masih kurang 4 laboratorium lagi. Ade Suhardi, guru sekolah menengah pertama negeri 10 mengatakan pihaknya terpaksa menumpang ujian ke sekolah lain karena di sekolahnya belum memiliki fasilitas yang memadai. Alasan kita menggabung ke sini yang utama adalah karena kita lebih dekat, berjarak sekitar 300 meter. SMP 10 ke SMP 3, ke SMA 3. Pak harapannya ke depannya Pak ingin memiliki alat sendiri atau gimana? Nah itulah ya, salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang. Salah satunya kita berharap agar fasilitas, sarana dan prasaran itu dilengkapi secara merata. Ujian berbasis komputer mulai dirasakan manfaatnya oleh para siswa ini. Sebab dengan sistem seperti ini memudahkan para siswa untuk mengerjakan soal. Tidak pegal, terus aksesnya cepat. Terus kalau mau balik ke soal yang belum diisi itu gampang, gak perlu lihat soal lagi. Gak perlu lihat soal lagi. Dibandingkan ujian biasa? Yang ujian biasa itu ribet soalnya, maksudnya kalimat itu soalnya itu berjajar dari atas ke bawah. Kalau ini? Ini kan satu alaman, satu soal. Jadi semuanya gak perlu. Para siswa dan guru berharap pemerintah lebih memperhatikan pendidikan demi kemudahan ujian para siswa ini.